Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku Melayang dan melayang jari, melayang dan melayang Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku Melayang dan melayang jari, melayang dan melayang Bebas, lepas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku Dan biarkan, biarkan kembangnya sampai mulai yang jauh menembus awan Sementara tinggalkan semua aturan yang kaya telah berikan dan tak berhalus teman Memang, memang benar teman kita berpuling jangkan Memang, memang benar teman kita berpuling jari, melayang dan melayang Bebas, lepas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku Melayang dan melayang jari, melayang dan melayang Bebas, lepas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku Melayang dan melayang Melayang dan melayang Melayang dan melayang Selvi Nabila Melayang selvi Melayang selvi Kalau netizen suka bilang, ih kopi viral malas lah pada julid-julid banget hostnya Lalu lihat kreatifnya, cengin selvi Melayang selvi Karena disuruh Karena halus Takutnya kita kan baru disalahin kan Tapi kalau gue memang mulut gue, Mel Lalu kita memang mulutnya kaya Lalu kemarin lho Lalu kemarin lho Eh kok Tumpen sih nyanyi lagu mantan, jangan-jangan lho Lalu kemarin udah ketemu Lagu mantan dinyanyinya sama mantan Eh Eh udah bisa ngomong ya Allah Betang-betang udah ketemu kemarin Udah bebas, udah bebas Salah, gimana udah ketemu katanya sama Ahem Alhamdulillah Itu beneran 4 tahun, eh berapa tahun sih gak ketemu? 5 ya 5 tahun gak ketemu Akhirnya ketemu Datang dong ke rumah Silahkan awi kita Yang datang selvi ke rumah atau Iwa yang ke rumah Ke rumah sama istrinya? Iya sama istrinya, sama anaknya Tapi main sama anak Sedang banget Oh Bunda gak nanyain Ya kan udah ada biminya cowo Oh biminya Kalau lu kan belum ada biminya Steffan Gila banget sih Tapi gue kalau nginget selvi tuh Kenapa tuh? Kenapa sih Bi? Kenapa sih Bi? Loh yang pingsan dulu kompetisi Oh iya emang Loh yang pingsan Loh yang pingsan Loh yang pingsan Iya sering kesurupan ya Banyakan dunia Waktu kompetisi kan gue sama usia hostnya Iya menasar satu geng Aku gak pingsan Loh yang pingsan lagi Pingsan lagi Siap Aih Coba Bisa Bisa gitu Berapa kali sih Gitu panik gitu Iya iya Kamu tulangnya ini kali ya Iya 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 Asyik Kalau bisa lagi dipegang Selamanya Lalu Lina lagi nungguin maanya di rumah Hei ini tulangi kuat Ini tulang lunak aja kuat Presto dong gue Sebelum kita ngobrol sama Selvi Kita lihat dulu ya fakta visual dari Selvi Ini dia Taman viral Pencinta musik dangdut tanah air pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok Selvi nafila Namanya mulai dikenal setelah menyikuti ajak pencarian bakat menyanyi dangdut tanah air pada tahun 2004 silam Tahun 2007 Selvi menikah dengan rapper Iwake setelah berpacaran selama 3 tahun Dan dikarenai anak yang diberi nama Mika Lasaka Pandya Hamada Kusuma pada tahun 2008 Namun sayang pernikahan keduanya harus berakhir setelah Selvi menggugat cerai Iwake pada tahun 2012 Selvi sempat mengizinkan sang anak bertemu dengan ayahnya selama 4 tahun Namun pada bulan ramadhan tahun 2021 ini akhirnya keduanya berdamai dan anaknya bisa bertemu dengan sang ayah Kira-kira apa ya yang membuat Selvi akhirnya mengizinkan mantan suami bertemu dengan sang anak? Langsung kita viralin aja yuuu Kak aku pengen tanya deh kan tadi narasinya kan bilang kalau misalnya kakak melarang anak bertemu ayahnya gitu Kak aku benar kayak gitu ceritanya kenapa? Gak melarang pada saat itu kan memang ada ya ada musibah itu kan ada musibah dan yang pasti kan itu pemberitaannya heboh Terus anakku juga kan udah main gadget dan segala macem Jangan sampai berdampak Iya jadi memang memang sengaja di Protect Iya gitu Sel tapi gue kan sering ngobrol sama lu nih tau lah mungkin gak dalam tapi tau sedikit-sedikitnya gitu Kalian gak ngobrol segala macem ya maksudnya prosesnya lah ya gitu Iya Sampai akhirnya Alhamdulillah puji Tuhan lu berdua tuh bisa silaturahmi lagi Tadi gue ngobrol sama Selvi kita kan gak tau umur ya Bi Kita ngeliat banyak temen-temen usia muda juga dipanggil kita pengennya kita gak punya musuh gitu aja ya Tapi apa triggernya sampai akhirnya nih membuka hati dua-duanya gitu loh Awalnya sih memang ada satu keperluan yang akhirnya kita bisa berkomunikasi Terus kan dia ngobrol memang aku gak pernah putus komunikasi maksudnya handphone tau semua gitu kan Yang akhirnya ngobrol sama Mika lah akhirnya aku ambil teleponnya Kayak aku kayak perlu ngomong gitu maksudnya kita udah sama-sama udah tua lah mau ngapain kita keras-kerasan gitu Kita dibikin dibikin apa enak aja lah gitu ya udah akhirnya kita ngobrol kurang lebih 30-45 menit Aku bilang dateng ke rumah gak ada masalah gak mungkin kalau misalkan anak yang dateng gitu kesana kan Maksudnya Mika lah masih kecil atau segala macem ya bisa dateng ke rumah aku anytime kapan aja Usia berapa sekarang sih ganteng? 12 tahun 12 tahun Tapi alhamdulillah tau gak dibalik semua ini itulah kekuatan dan maha besarnya dari ramadhan dan idul fitri Betul Pasti momen-momen ini yang bisa menyatukan kita juga bisa minta maaf Aduh aku jadi pengen minta maaf Banyak banget banget Yang satu sebenernya sih pengen minta maaf masih di Cikarang Yang tau dong itu Nah kalau yang itu gak bisa minta maaf nih Kenapa? Kenapa? Masih sidang kan Mungkin Eh ada niat ada niat meminta maaf Pasti lah Berarti mengaku kesalahan kemarin Kalau kita meminta maaf kan bukan berarti Hati-hati-hati bangga sidang Minta maaf itu lebih baik kita menundukan untuk suatu hal yang Tapi sebelum minta maaf sama mantan takutnya kan ya gak enak Istri juga kan lagi apa takutnya gimana-gimana Iya Mungkin minta maaf lu sama tukang kayu Hah? Itu kan gak beresin pintu kemarin kan tukang kayu tuh Menang aja aja Tukang aja tukang kayu Tapi pengasaran perasaan Mikala gimana tuh waktu ketemu sama dadinya Seneng Seneng lah Seneng gitu Mungkin lebih yang kalem gitu Ya udah lama kan gak ketemu Seneng banget Opet-opet dikit lah Masih ada ni apa-apa? Ayah Ayah jangan pulang Enggak kan gitu Udah di 12 tahun gak begitu kali Berarti ketemu Udah punya adek lagi belum? Adiknya ya? Udah punya adek? Cowok juga? Cewek Nice Ketemu Alhamdulillah Ketika ngobrol sama Kak Iwa gimana suasana Eh lucu nih fotonya berdua Langsung begitu aja langsung cair aja Atau ada canggung-canggung dulu diawalnya Gatau ya pokoknya Kayak ngalir aja gitu Jadi kayak kita gak pernah ada Masalah Masalah Terus udah gitu juga Bener-bener yang kayak cair Ada aja gitu Obrolan kan gak yang hening yang diem yang kaku gitu Ya mungkin dibantu juga ada anak-anak jadi Iya Yang buka kuasa juga kan Iya itu menjadi hal mudah untuk seorang selfie Karena memang kebetulan kan Darah dagingnya kan baru satu gitu ya Darah dagingnya lu kan 6 Itu gimana lu? 6 6 6 Kalau di lompongan diri satu itu gimana? Dari berbeda-beda pabrik itu dia kejadian itu kan? Kan 6 nih 6 Dari 4 ibu 4 ibu Jadi kalo ketemu yang awal-awal Itu siapa aku, dad? Gitu nanya kan Itu kakak Oh iya jadi kenalan Oh iya Tapi udah duduk satu meja Oh iya Aku kakaknya apa kamu kakaknya? Oh iya Oh iya Tapi kan yang itu. Iya Itu kan yang tadi yang teregistrasi Iya Satu tantar anaknya udah gede main nahi MRT Eh kakak gue itu. Eh amang gue tuh ibu bisa banyak Malah nggak yas penyanyi tanduti. eh! Hehehe ni masalah lain Masalah boot Tapi ketika ketemu kemudian ngebahas juga tentang apa rencana buat Mikaela segala ga? Sejauh ini engga sih, cuman ya maksudnya anytime mau ketemu ya selagi Mikaela nya bisa atau gimana. Terus Lebaran hari kedua juga kan aku kasih ketemu sama Oma, sama Akinya keluar dari sana semua. Nice, nice banget. Ini hikmahnya luar biasa dan bisa menjadi sebenernya sih bukan harus ada contoh ga harus gitu juga kali ya. Karena memang ya ga ada bekasan. Buat amat juga gitu kayaknya punya musa. Udah tua Nek, udah tua. Bersengketnya bersengkina. Tapi kan kemarin itu Mikaela pertama kali bertemu sama adeknya yang perempuan kan. Dia ada komentar apa ga? Aku punya adek gitu atau gimana seneng ga? Udah lucu aja mereka kan karena saya juga mungkin anaknya satu terus aku juga satu. Ini kayak kesepian dua-duanya kan pas ketemu kayaknya. Ya ini pas kesana sepeda kan apa terus dia bawa surat tuh yang si anaknya Iwa yang cewek itu. Surat apa isinya? Surat gitu. Ini surat buat Mikaela gitu. Tapi ga ada cuman gambar-gambar tulisannya cuman Mikaela gitu. Oh lucu. Mikaela pernah ngomong ga sama mamanya? Kapan adek dari mama? Kapan adek dari mama? Kapan adek dari mama? Kapan adek dari mama? Kapan adek dari suami? Masa udah ada adeknya? Udah lah sel, Mikaela kan butuh adek. Mikaela kan butuh adek. Apaan? Loh iya salahnya apa sih? Alina lagi digitin emaknya. Manya lagi kurang sehat. Gak bener nanya salah ga? Mikaela kan lagi butuh adek. Gak tapi kan dia bilang. Mikaela soalnya takutnya anak sendiri. Takutnya kesepian. Betul. Mikaela kesepian. Mamanya suka kesepian ga? Lama lu? Sembilan tahun? Sebenernya itu. Sembilan tahun? Sembilan. Sembilan tahun? Cuy, sembilan tahun. Wow. Sembilan tahun? Lu trauma? Ada traumanya ga sih sebenernya? Kalau misalnya kayak gitu tuh. Mau nikah lagi tuh gimana sih sayang? Pengen nikah lagi tapi. Harus yang kayaknya beda. Beda. Keinginannya ya. Kriterianya beda. Ekspektasinya udah beda ya? Ketawa-ketawa. Ekspektasinya udah berbeda. Beda-beda. Tambah usia apa? Yang gak mau gagal lagi. Yang masih gak cuman karena kesepian. Ya cuman mau memperbaiki keadaan kehidupan. Ya udah deh gue gak mau kerja lagi. Nyari cowok aja udah deh nikah aman. Gak begitu. Mau nyari hidup temen seumur hidup. Gak mau ada yang pergi cerai-cerai lagi. Mohon maaf ya. Lo kan gak jublek. Bergaul gitu kan. Iya, iya. Sembilan tahun maksudnya. Maksudnya gak ada. Gak lah. Gak mau orang Perancis waktu itu. Gak boleh. Balik lagi. Gak boleh. Gak mau orang Perancis yang Mas Inis. Mas Inis. Mas Inis. Amat. Kenapa? Tadi lo mau bilang apaan? Emang. Ya balik lagi kan. Orang bilang gini apaan sih artis. Gampang cari. Balik lagi. Jodoh itu Gusti Allah yang aduh. Jadi aku nunggu yang dari Gusti Allah aja deh. Iya, iya, iya. Tuh. Jawaban itu saya pakai juga ya buat lo semua. Udah, iya, iya. Dalam lama anak. Gue nanya-nanya. Tuh. Dengar, dengar. Tapi kalau juga singil, Ra. Kenapa gue? Lo kan udah ada yang mimpiin. Hahaha. Hahaha. Ada cerita gak? Di Abi. Abi tadi malam. Kok gue bingung ya? Di, dibolkar. Di dibolkar. Tadi malam. Tadi malam gue mimpi sama salah satu dari kita. Hah? Lo mimpi sama salah satu dari kita? Siapa Celine? Siapa? Gue enggak. Kok mimpi sama Indra? Hahaha. Enggaknya ngobrol. Ngobrol, ngobrol. Ngobrol, ngobrol. Pas gue cerita itu. Yang lain pada kaget. Indra langsung abis. Dan kemana-mana. Kita masih mengorasi lagi selfie. Tentang di. Komi Istira. Hahaha. 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 Hahaha.